Intro Namun sangat sedih dan miris Hati kami saat mengetahui Tiba-tiba lahan dan tanah kami tersebut Kok menjadi hutan lindung Berlaku Ratusan masa memulai aksi Unjuk rasa di kawasan hutan lindung Pantai Desa Rebu Sambil berorasi Masa juga membawa tulisan Protes atas rencana Pengelolaan lahan di kawasan hutan Lindung Pantai Masa kemudian Bergerak ke kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Sigambir, Kota Waringin Dinas Kehutanan Bangka Blitung Koordinator aksi FENKO mengatakan Bahwa pengelolaan lahan tersebut Tanpa koordinasi dengan masyarakat sekitar Oleh sebab itu Masa geram dan meminta Gubernur Bangka Blitung Untuk mencabut izin perusahaan tersebut Serenlah bertentangan dengan Lahan yang kita Yang ada berada di kawasan Karena desa masyarakat kita Kita pernah mengelola ini dulu Namun kita dengan alasan dari Pihak terkait Yang mengatakan kita Bungu dengan dokumen Bungu dengan kelompok Padahal kita mau mengelola Sekiranya saudara-saudara masyarakat kita Kebijakan Ya setelahnya Lahan yang kekerjaan Namun di Pihak Bengkar Itu kita ikuti Maka-maka kita mau Mengajaran proposal Untuk melakukan kebijakan Ternyata Sudah punya pengusaha yang Ijinnya di sini Jadi kita bingung Ijinnya bagaimana Sedangkan kita tahu Ini lokasi Benar-benar Tanah Warga Kawasan yang diserbuk Jadi kita bingung Maka itu Kita pertanyakan Apa mau dibangun Konsepnya apa Setemanya apa Karena tidak ada Karena ahlinya mana Kita bingung Tidak pernah ada sosialisasi Tidak melibatkan masyarakat Wajar toh Kalau kita menurut Hak kita selalu masyarakat PT Watanasegar Alam Rencana akan membuat Kotej atau pondok wisata Di lahan seluas 3 hektare lebih Perusahaan tersebut Telah memiliki Ijin usaha Pemanfaatan jasa lingkungan Untuk penyediaan Sarana wisata alam Selama 35 tahun Dan bisa diperpanjang Tidak ada Atau tidak tuntas Kami akan melakukan Aksi yang lebih besar Pada tanggal 27 Benar masyarakat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih